Pemirsa pemerintah kota Tanjung Pinang telah mengeluarkan surat edaran baru terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Dalam surat edaran tersebut disebutkan masyarakat tidak boleh berada di kerumunan serta tidak boleh menciptakan kerumunan. Sebagai mana menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus pada saat Natal dan Tahun Baru 2022. Pemerintah Tanjung Pinang bersama OPD terkait telah melaksanakan rapat membahas pengamanan Natal dan telah mengeluarkan SE. Dalam SE tersebut berisi bahwa perayaan Tahun Baru hanya boleh dilaksanakan di lingkungan keluarga dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta menghindari perjalanan. Selanjutnya dilarang melaksanakan pawai dan arak-arakan pada Tahun Baru dan tidak menyalakan kembang api dan acara perayaan All in New York baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Selain itu juga dilarang mengadakan event perayaan Natal di pusat perbelanjaan dan mal kecuali pameran UMKM. Kita keluarkan, nanti ibu kirimkan ininya ya, sudah ada ininya, apa namanya, himbawannya. Apa salah satunya ibu? Ya tentu kita hari ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19, segala sesuatu harus protokol kesehatan dan tidak adanya tempat-tempat yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan. Sementara itu kegiatan di lingkungan pendidikan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang, termasuk Satuan Polisi Pamung Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perhubungan agar meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam pengawasan protokol kesehatan pada lokasi-lokasi tertentu. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang